3 Skenario Arema Lawan Persita Tangerang Tanpa Jayus Haryono Arema Lawan Persita Tangerang di Pekan 29 Liga 1 2023-2024, Rabu 13 Maret 2024 pukul 20.30 WIB dipastikan tanpa Jayus Haryono Setidaknya ada skenario yang bisa dicoba pelatih Arema, Widodo Cahyono Putro Jayus dipaksa menepi karena skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning Hingga Pekan 28 lalu, PT Liga Indonesia Baru LIB selaku operator Liga mencatat sudah ada 10 kartu kuning yang dikantonginya Sejauh ini, pemilik jersey bernomor punggung 14 itu tak bermain 5 kali, belum termasuk laga lawan Persita 3 laga di antaranya, Jayus terkena akumulasi, dan 2 laga karena memang tak dimainkan pelatih Dari 5 laga saat Jayus absen itu, tercatat 4 kali Arema gagal meraih kemenangan Yakni saat kalah dari Dewa United, Bali United 2 kali, dan Rans Nusantara FC Satu-satunya kemenangan yang diraih Arema tanpa Jayus saat mereka mengalahkan PSS Sleman Inilah 3 skenario Arema lawan Persita Tangerang tanpa Jayus Haryono 1. Memainkan gelandang bertahan asing Musim ini, bisa dibilang tak punya stok gelandang bertahan lokal selain Jayus Haryono Maka, saat pemain berusia 27 tahun itu absen, memainkan gelandang bertahan asing bisa menjadi solusi Pilihannya ada 2 pemain, Julian Guevara yang oleh Widodo lebih sering dimainkan sebagai back tengah atau Charles Rafael yang kerap duduk di bench Widodo bisa memainkan Rafael di posisi Jayus, dan tetap memasang Guevara di stopper Bisa pula sebaliknya, dengan menempatkan Guevara di posisi gelandang bertahan dan menurunkan Rafael sebagai back, seperti yang dilakukan pelatih-pelatih Arema sebelumnya 2. Memainkan dua gelandang bertahan asing Opsi berikutnya dengan memainkan dua gelandang bertahan asing sekaligus Artinya, Julian Guevara dan Charles Rafael sengaja digandengkan di lini tengah Jika opsi ini yang dipilih, maka Arema harus bersiap menurunkan duet back tengah lokal di belakang Shaiful Anwar, yang mantan persita, bisa dipasangkan dengan bagas adi Andaikan Ariel Lucero yang dipilih mengisi satu slot lagi di lini tengah Maka di laga ini untuk pertama kalinya Arema diperkuat tiga pemain asing sekaligus di sektor gelandang 3. Tanpa gelandang bertahan Pilihan terakhir Widodo tanpa Jayus, mereka bisa saja bermain tanpa gelandang bertahan Tiga posisi di lini tengah diisi dengan dua pemain gelandang tengah, dan satu gelandang serang Trio gelandang bisa ditempati Muhammad Rafli, Arhan Fikri, dan Ariel Lucero seperti pekan lalu Opsi lainnya dengan memainkan trio Samuel Balinsa, Arhan Fikri, dan Ariel Lucero Namun demikian, opsi terakhir ini bukannya tanpa risiko Tanpa Jayus, Widodo harus mencari pemain dengan tipikal tukang jagal untuk pekerjaan kotor saat tak menguasai bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.